Siapa yang udah kangen ngelihat Kim Soon-ho? Sudah hampir setahun ini sejak bintang Korea Selatan Kim Soon-ho hiatus karena skandal aborsi dengan mantan pacarnya. Ketika media menemukan bahwa mantan pacar itu tidak sepenuhnya jujur, publik peran-an menyebut kembalinya Kim Soon-ho dan berharap untuk melihatnya memintangi drama sejarah baru berjudul Has Shin-ru. Nah, menurut media Korea Selatan, perusahaan hiburan Kim Soon-ho telah mengonfirmasi bahwa aktor tersebut telah menerima tawaran dan dia sedang dalam diskusi aktif untuk memainkan peran utama. Berdasarkan dari novel web, Has Shin-ru diatur pada abad ke-15 dan mengikuti romansa antara putra mahkota dan seorang wanita misterius yang dibatasi oleh nasibnya. Kim Soon-ho akan berperan sebagai putra mahkota Lee-yang. Seorang pria tampan yang cerdas, yang terpesona dengan ilmu pengetahuan, dan juga mendirikan sebuah lembaga penelitian di istana. Pada suatu malam, dia bertemu dengan seorang wanita cantik dan dia terpikat oleh kemampuannya untuk memprediksi masa depan. Drama ini menarik perhatian karena penulis novel web, Yeon Yi-sun, juga akan mengarahkan naskahnya. Yeon Yi-sun adalah penulis karya Love in the Moonlight. Sumber materi untuk drama populer dengan nama yang sama. Fans pun sangat senang melihat kembalinya Kim Soon-ho ke layar kaca, sementara aktor tersebut telah menghindari dari publik sejak skandalnya terungkap. Kim Soon-ho memulai tahun ini setelah memintangi drama berjudul Tossing the Void. Aktor ini juga sedang mempersiapkan fan meeting pada bulan Desember mendatang, dan tampaknya para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk melihat Kim Soon-ho dalam drama. So guys, silahkan komentar di bawah kalau kalian juga nungguin Kim Soon-ho untuk tampil di layar kaca kembali. Han Soe baru-baru ini menunjukkan persahabotannya dengan Mon Sang-min. Keduanya sempat dipertemukan dalam drama original Netflix, My Name. Pada hari Minggu 23 Oktober kemarin, Han Soe mengunggah foto dirinya bersama dengan Mon Sang-min. Mereka berdua bertemu dan menonton episode terbaru The Queen's Umbrella. Mon Sang-min sendiri memerankan karakter pangeran Agung Song-nam, putra Ratu Ye-rung yang dimainkan oleh Kim Ye-sung. Memberikan dukungan pada Mon Sang-min, Han Soe menuliskan caption berbunyi, Han Soe dan juga Mon Sang-min pernah bekerjasama di drama My Name dan kini melanjutkan persahabatan mereka. Rupanya aktor kelahiran tahun 1998 itu dulunya sempat mematahkan rumor kencan Han Soe dan juga Song Kang lawan main cakak atris di drama Nevertheless. Pada bulan Juni, sebuah foto diambil saat tim My Name bertemu. Namun rumor tentang perhubungan romantis antara Han Soe dan juga Song Kang lantas tersebar di internet. Di tengah pusaran rumor, Mon Sang-min secara pribadi mengunggah foto asli dan mengungkapkan Han Soe sedang bersamanya saat itu alih-alih dengan Song Kang. Berkat penjelasan itu, rumor Han Soe dan juga Song Kang berpacaran pun berakhir. Sejak saat itu, Han Soe dan juga Mon Sang-min mempertahankan pertamaran mereka dan secara khusus mereka cukup akrab untuk menonton drama ongoing pada malam hari. Sementara itu, Han Soe akan tampil memintangi serial asli Netflix pendatang berjudul Gyo Song Creature dalam waktu dekat. Sedangkan Mon Sang-min semakin mendulang popularitas berkat perannya di drama The Queen's Umbrella yang kini tengah tayang.